ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba pasang skrip prioritas game online menggunakan dua ISP ya katakan disini saya menggunakan dua ISP ISP pertanya pertama mengarah ke WMS ISP kedua mengarah ke venue ya venue bisa dilihat disini bandwidthnya masih sama rata ya masih sama rata di sini saya akan coba untuk venue nya untuk trafik ringan dan game online dan untuk seamless nya buat trafik berat ya kayak browsing YouTube download Facebook gitu ya tuh langkah pertama biasa kita buka skripnya ya kita buka skripnya ya ini pada bagian atas ini IP yang mengarah ke salah ini yang atas ini IP yang mengarah ke klien kita bisa buka winbox kita bisa lihat IP punya mikrotik kita masing-masing ya IP address IP yang mengarah ke klien ya di sini ini saya mempunyai tiga IP yang mengarah ke klien ya ini untuk hotspot ini untuk jaringan lain dan ini untuk bulanan kita akan coba kopikan satu persatu kita kopi saja kita masuk ke skrip lagi kita paste di sini ya nah nah sini nah itu kan belakangnya masih satu garis miring 24 kita ubah dulu menjadi kosong ya kita kopikan lagi yang 40 nih ya sini masih sama belakangnya diganti angka kosong dan untuk IP ketiga juga sama ya kalau sudah kita bisa copy skripnya dan paste kan ke mikrotik ya ke mikrotik kita bisa buka IP firewall bagian address list masih kosong ya kosong kita akan coba masukkan ya masuk ya 3 IP sekarang kita kembali ke skripnya ya nah ini sekarang kita akan edit dulu ya nih 12 nama interface wajib diisi ini untuk yang 10 12 nama interface wajib diisi kita akan copykan nama interface dari mikrotik kita ya di mikrotik kita maksudnya yang mengarah ke traffic ringan traffic ringan dulu ya ke traffic ringan saya menggunakan menu ya kita akan copy dulu copy kita akan paste kan ke skripnya itu 12 nah ya 1 paste 2 2 ini ya 3 ini ya 3 4 4 5 5 masih 6 kita scroll lagi ke bawah ini 7 5 5 6 8 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 ini kan bisa dilihat ya ini 12 nama interface wajib ya ini untuk yang 10 nama interface dari traffic ringan ya yang 2 baru traffic berat saya akan copykan nama interface untuk traffic beratnya kita akan paste kan ke skripnya ke interface nya maksudnya ini tadi 10 baru 10 ya sekarang 2 lagi paste paste lagi ya setelah interface nya diisi semua kita bisa copykan kita akan masukkan ke microtik kita akan masukkan ke microtik kita buka ip firewall pada bagian Aufgabe disini saya masih satu ya itu kita akan coba buka terminal kita akan pastikan ya scriptnya masuk ya ini tadi kan punya saya cuma satu, ini jadi 31 disini kan ada tulisannya pada scriptnya jumlah menjelnya 30 ya jumlah 30 berarti masuk semua ya sesuai ya ini ya sekarang kalau sudah menjel sudah dibuat kita akan membuat routingnya ya routingnya buka IP dulu DHCP Client kita akan copy gateway dari ISP berat ya untuk traffic beratnya disini saya menggunakan seamless pada bagian status gatewaynya copy ini venue saya disconnect ya sudah running lagi auto-logging login lagi saya ulangi sekarang kita akan copy kan gateway dari ISP berat ya kita pergi ke DHCP Client klik dua kali pada bagian status gateway kita copy copy kita pergi ke IP root 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 tambahkan ya pada bagian gateway kita pastikan gateway ISP berat untuk cegatkan nya pink distance 1 untuk routing marknya kita bisa pilih seamless seamless kalau sudah jangan kita oke kan dulu nah ini kan pada interface ini masih terbagi rata ya sekarang saya akan coba oke kan apply oke ya langsung di bagian interface bisa dilihat untuk traffic beratnya ini mengarah ke seamless sekarang kita akan buat lagi untuk cadangan ya apabila seamless nya lagi disconnect atau entah error atau bagaimana kita akan mengalihkan beratnya ke venue nya lagi kita pergi ke DHCP Client kita copy gateway nya gateway yang ISP ringan ya copy kita akan tambahkan root untuk gateway nya pastikan dari ISP ringan untuk cek gateway nya ping dan untuk distance nya kita isi angka 2 untuk routing mark nya kita masih sama ya pilih pilih kalau sudah apply oke ini biru ya warnanya biru karena dia pakai yang seamless nya setelah setelah dibuat kembali ke script nya kita akan memasukkan kuitri nya sebentar kita copy saja disini kuitri saya masih kosong ya kita akan masukkan lewat terminal total masuk ya total ada 10 item ya 10 kuitri ya setelah kita memasukkan kuitri nya disini kita bisa melimit ya untuk misal disini saya untuk ISP beratnya perlangganan 30 mbps kita bisa melimit di alldown nya maklimit 30 mbps ya 30 mbps oke ya sudah terlimit di 30 ya untuk upload nya misal kita perlangganan yang 30 upload nya sama 30 ya bisa oke ya kayak gini ya oke sekarang kita akan kembali ke script nya untuk mengisi simbol kuit nya ya ini kita saya akan hapus dulu parent-parent nya akan saya sisakan untuk yang starting nya saat saya saya akan hapus dulu kita akan kembali ke script nya kita buka script nya ya ini ya yang belum dimasukkan simple kuih untuk edit nya ini pada ini ya ip nya ini itu kan ada namanya global global berarti kita memasukkan ip global ya ip semua ip yang marah ke klien saya punya 3 ip copy dulu kita masukkan kesini 1 paste 2 sini ya tiga nah ini kan global dan untuk bawahnya ini kan yang mengarah ke client kita juga akan isi semua IP yang mengarah ke client kita copy atasnya saja kita pastikan di sini ya dan ini untuk game ya game sama saja ya sama juga klien IP nya semua mengarah ke klien kita akan paste setelah ini game ini bawahnya kan VIP ya sama saja IP nya semua IP yang mengarah ke klien kita akan pastikan lagi IP nya disini nah dan ini untuk dibawahnya kan untuk yang rumahan rumahan IP nya bisa dibagi di sini ya untuk hotspot sendiri ini untuk rumahan sendiri ya sini saya contohkan IP di mikrotik saya yang mengarah ke rumahan adalah yang 50 dan untuk hotspot yang 30 berarti saya akan mengisikan yang rumahan tetap ini ya 50 saya akan copy ke ini ya rumah hanya Hai dan untuk hotspot saya memakai IP IP 30 Hai dan untuk IP yang mengarah kelan ini saya akan masukkan ke saya biar saya biarkan saja biar tidak bingung saya akan habis ini ya dan untuk simpel punya berarti IP nya diisi semua ya diisi semua yang mengarah ke klien kecuali ini kita akan bagi di sini ya kita akan bagi di sini ya rumahan dan hotspot ini IP nya baru sendiri-sendiri untuk rumahan IP yang mengarah ke rumahan dan untuk hotspot IP yang mengarah ke hotspot sekarang saya akan masukkan untuk simpel kuihnya di sini simpel kuihnya di sini simpel kuihnya di sini simpel kuihnya masih merah semua itu karena belum diarahkan sekarang saya akan pastikan ya udah masuk ya ya ini totalnya 123456 setelah masuk kita akan tekan pakar ini dulu ya pakar kita akan urutkan dulu dari paling yang teratas ya global urutan pertama dan untuk VIP kedua game ketiga setelah game baru klien ya ini untuk rumahan dan hotspot sama saja bisa rumahan dulu hotspot dulu atau hotspot dulu rumahan dulu jadi urutannya seperti ini ya global VIP game klien baru yang mengarah rumahan dan hotspot setelah seperti ini kita bisa memasukkan ini ya untuk pelangganan bulanan bulanan kita masukkan ke rumahan dan untuk pelanggan hotspot kita masukkan ke hotspot saya akan masukkan user bulanan dulu ke peran peran rumahan ya peran rumahan ya sebelumnya saya akan coba klik ini dulu ya 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 saya akan memasukkan klien bulanan ke peran rumahan dan untuk ini HP yang dibinding ya untuk ke hotspot nah klik saja Edge fan pada peran nya kita masukkan ke rumahan oke nah ini udah masuk ya sama peran nya masuk ke rumahan untuk yang ini rumahan statik ya saya menggunakan statik dan ini untuk IP binding user IP binding kita alahkan ke hotspot saya akan ke hotspot dulu oke ya ini ada user voucheran masuk saya akan hapus dulu nanti kita arahkan di profilnya ya di profil hotspot akan arahkan user IP binding dulu peran już Terima kasih. Terima kasih. Kita akan pergi ke IP hotspot, user profile ya, user profile ini kan untuk yang voucheran kan parentnya belum diarahkan, kita akan arahkan ke hotspot ya. Karena ini user hotspot dan jangan lupa untuk insert QB4 nya kasih bottom. Oke, kita akan arahkan ke hotspot semua untuk user hotspot nya. Terima kasih. Ini insert QB4 nya, arahkan bottom semua dan parentnya ke hotspot semua. Kita coba buka simbol QI. Ini kan yang user voucheran yang sudah login, belum masuk ke sini. Nah, untuk biar akar masuk ke sini, kita bisa pergi ke hotspot pada bagian host ya. Kita akan hapus semua dulu ya. Akar untuk yang voucherannya, login ulang dan masuk ke parent hotspot. Nah, bisa dilihat di sini. Di simbol QI belum masuk ya. Ini masuk yang baru login tadi. Nah, ini hapus semua. Ya, otomatis akan diarahkan semua ya ke parent hotspot ya untuk user voucheran. Ya, mungkin cuman kayak gini ya. Ini, nah. Bisa dilihat di interface-nya untuk traffic beratnya diarahkan ke simbols, dan untuk traffic ringan dan game diarahkan ke hotspot. Ya, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.